Halo Sobat ISAKA, balik lagi di kanal Youtube kita, OSIS SMP Negeri Satu Klaten. Di episode kali ini, kita akan membahas lagi lebih dalam tentang organisasi dan ekstrakulikuler yang ada di ISAKA. Sekarang sudah ada salah satu ketua dari organisasi di ISAKA yang sudah gabung Barak Ginta. Boleh silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Audrey Berlian Wijaya, biasa dipanggil Audrey. Kelas dari K9A, di sini saya menjabat sebagai ketua jurnalistik. Kalau boleh tahu gimana sih jurnalistik di ISAKA itu? Jurnalistik di ISAKA itu termasuk organisasi yang meningkatkan semangat literasi dan menulis di sekolah ini. Boleh disampaikan tujuan dari jurnalistik itu apa? Tujuannya di sini mungkin adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang teknik menulis, teknik wawancara, serta teknik mengulik gambar. Kalau gitu kita lanjut ke Q&A yang sudah dibuka di akun Instagram Asis SMP Negeri Satu Klaten. Untuk pertanyaan yang pertama, apa aja sih yang dibuat sama jurnalistik ISAKA itu? Yang dibuat sama jurnalistik ISAKA itu biasanya membuat mading, ada sekolah serta web sekolah. Kalau webnya itu isinya apa ya? Isinya info-info terbaru tentang sekolah, lalu profil guru, serta event-event yang kita liput. Oke kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang kedua, tugas jurnalistik itu apa aja ya kak? Tugasnya biasanya meliput saat ada event-event di sekolah, terus membuat majalah sekolah, serta mading sekolah. Selanjutnya, syarat biar jadi jurnalistik itu apa kak? Syaratnya diperlukan niat aja sih. Terus, apa keuntungannya kalau kita ikut organisasi ini kak? Keuntungannya jika mengikut organisasi ini, bisa menambah teman, terus menambah minat baca, serta menambah minat penulis. Kalau mau jadi jurnalistik itu, nanti dipilih atau mengajukan diri? Pertama, kalau mau mengajukan diri, terus nanti dipilihnya melalui tes yang akan dilakukan. Mungkin itu aja pertanyaan yang saya sampaikan, dan makasih untuk Adre, udah mengeluarkan waktu dan memberi kita berbagai informasi tentang jurnalistik. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih telah menonton!